Intro Shalom Bapak Ibu bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai hari ini. Nah Bapak Ibu saat ini kita akan merenungkan penggalan dari surat Paulus bagi Titus. Khususnya pada surat Titus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu, Paulus menulis surat ini, surat bagi Titus ini untuk mengabarkan kepada Titus tentang sebuah tugas pelayanan yang harus Titus kerjakan. Nah tugasnya apa? Mari kita lihat ayat 5. Di sana ditulis, Supaya engkau Titus mengatur apa yang masih perlu diatur. Supaya Titus mengatur apa yang masih perlu Titus atur. Di situ. Paulus menghendaki Titus mengatur segala sesuatu yang masih perlu diatur. Tentu yang Paulus maksud adalah yang berkaitan dengan kehidupan jemaat Kristen di kereta. Tempat yang menjadi basis pelayanan Titus saat itu. Nah tugas yang masih perlu diatur itu tugas apa? Mari kita lanjutkan membacanya. Ayat 5. Di situ ditulis, Supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur. Dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua. Kemudian setelah itu nanti kalau anda baca sampai ayat 9 dan seterusnya, Paulus menulislah itu kriteria-kriteria penatua yang seperti apa yang Paulus maksud. Nah dari penggalan ayat tadi Bapak Ibu, Maka dapat kita ketahui bahwa tugas yang diberikan Paulus kepada Titus adalah untuk menetapkan penatua-penatua bagi jemaat atau bagi gereja di kereta. Nah mengapa hal itu perlu segera diatur? Mengapa menetapkan penatua itu menjadi penting bagi gereja-gereja Tuhan di sana? Bapak Ibu perlu kita ketahui secara struktural penatua atau presbiter itu adalah pemimpin di dalam sebuah jemaat atau sebuah gereja. Dan secara spiritual penatua itu merupakan sosok panutan, sosok teladan, pemimpin yang menjadi teladan bagi umat Tuhan di dalam sebuah jemaat atau di dalam sebuah gereja. Nah mengapa begitu? Mengapa penatua itu jadi sosok panutan, pemimpin yang panutan? Karena melalui penatua, melalui kepemimpinan seorang penatua, Tuhan berkarya bagi gereja. Tuhan berkarya di dalam kepemimpinan seorang penatua. Nah makanya oleh karena itu sosok penatua adalah hal yang amat sangat penting bagi sebuah gereja. Supaya gereja itu mampu berjalan sesuai dengan arahan Tuhan melalui peran kepemimpinan penatua-penatuanya tersebut. Nah Bapak Ibu lantas apa kaitannya dengan kehidupan kita saat ini? Jika kita bicara tentang gereja Bapak Ibu, maka semestinya kita tidak berhenti pada gereja sebagai sebuah gedung. Jika kita ngomong tentang gereja, maka semestinya kita tidak boleh berhenti pada gedung gereja sebagai sebuah bangunan fisik saja. Kita, orang-orang percaya adalah gereja. Tubuh kita sebagai orang-orang percaya ini adalah gereja yang Tuhan hadirkan di dalam dunia ini. Dan sebagai gereja Bapak Ibu, kita itu juga butuh sosok penatua. Kita butuh penatua yang peka dan senantiasa mendengar suara Tuhan. Sehingga melalui kehadiran penatua itu tadi, Tuhan mampu berkarya atas gereja yang adalah tubuh kita ini. Nah pertanyaannya lantas siapa penatuanya? Penatuanya adalah hati kita. Hati kitalah penatua. Nah tapi apakah hati kita itu sudah layak? Apakah hati kita itu sudah layak dan berkenan? Apakah hati kita sudah menjadi penatua-penatua yang layak itu? Apakah hati kita sudah menjadi penatua yang senantiasa mendengar kerinduan Tuhan? Apakah hati kita sudah menjadi penatua yang senantiasa melekap pada kehendak Tuhan Bapak Ibu? Mari kita merenungkannya. Selamat merenungkannya dan Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih telah menonton.